Bikin podcast tanpa wajah. Loh, kok bisa? Ya, kalian sekarang bikin podcast atau bisa bikin podcast itu menggunakan AI. Full AI. Jadi yang bertanya AI yang menjawab juga AI. Seperti ini dia contohnya yang saya bikin. Nah, langsung aja ya. Banyak orang penasaran. Gimana sih cara jadi afiliator yang sukses? Bisa cerita sedikit perjalanan awal kamu gimana? Oke, jadi dulu awalnya gue juga mulai dari nol. Gue cari info soal afiliasi di internet, ikut kursus-kursus gratisan dulu, terus mulai nyoba-nyoba. Awalnya sih gak langsung dapet hasil besar, tapi pelan-pelan, begitu ngerti cara kerjanya, komisi mulai masuk. Kuncinya konsisten. Oke, itu full menggunakan AI dari gambarnya, materinya, kemudian videonya, semuanya menggunakan AI. Dan ini saya yakin bisa menjadi konten masa depan yang rame banget. Jadi buat teman-teman langsung saja yang tertarik untuk membuatnya, ini dia step yang pertama. Oke, untuk step yang pertama, kita akan membuat skrip materinya dulu langsung ke generate gambarnya. Oke, sebenarnya podcast AI itu AI, ya udah banyak ya. Kalau ini kan manusia dengan AI itu udah biasa. Nah, di sini, di luar negeri lagi, memang lagi hype banget podcast antara AI dengan AI membahas tentang suatu topik. Oke, jadi ini kalau menurut saya pribadi akan menjadi masa depan konten yang bagus banget buat kalian yang ingin bikin konten tanpa menunjukkan wajah. Karena podcast di sini itu sangat diminati oleh banyak orang. Jadi di sini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara membuat podcast sendiri tanpa wajah, ya, menggunakan AI. Jadi yang berbicara itu adalah AI dengan AI. Oke, langsung saja di sini kita untuk step yang pertama, kita akan membuat bahan atau topik yang akan dibahas dulu, ya, di chat GVT. Kemudian kita akan bikin, apa namanya, gambar, ya, atau objek yang akan membicarakan topik tersebut. Oke, langsung saja di sini saya memberikan forum bahasa Indonesia yang simple banget, ya. Teman-teman tinggal kopas saja. Nah, di sini buatkan saya percakapan dua orang saling tanya-jawab seperti podcast yang membahas tentang apakah AI akan menguasai dunia. Nah, ini topiknya, ya. Ini promenya teman-teman bisa tiru, nah, topiknya teman-teman bisa ganti. Mungkin membahas tentang otomotif, tentang afiliat TikTok, itu bisa, ya. Teman-teman tinggal ganti yang bagian sini saja. Oke, kita akan langsung generate di chat GVT, ya. By the way, ini adalah chat GVT versi, ini, premium, ya. Sorry, ini kita stop dulu. Bahasa Indonesia, ya. Oke. Bahasa Indonesia. Oke. Dengan bahasa sehari-hari. Oke, biar lebih enjoy saja kita tambahkan bahasa Indonesia dengan bahasa sehari-hari, ya. Dan di sini coba kita generate langsung. Oke. Dan di sini, ini host-nya, ya. Guest-nya, teman-teman, nanti teman-teman tinggal namanya bebas saja, ya. Terserah, teman-teman, kita kasih nama saja juga bisa, ya. Di sini, teman-teman, tinggal modip-modip saja ini. Dan ini, di sini saya memakai chat GVT yang versi premium, jadi bisa langsung generate gambar di sini, ya. Teman-teman, nanti tinggal generate saja langsung gambarnya. Nah, di sini, teman-teman, saya lihat di sini. Di sini sudah ada obrolan AI dengan AI, ya. Yang di mana membahas tentang apakah AI akan menguasai dunia. Hai semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Topik kali ini seru banget, nih. Apakah AI bakal menguasai dunia? Bareng sama gue, hari ini ada Rani, seorang pakar AI. Apa kabar, Rani? Oke. Hai, apa kabar? Makasih seneng banget di ngomong soal topik yang lagi hangat. Terus, host-nya lagi ngomong. Seru banget, ya. Nah, guest-nya atau bintang tamunya namanya Rani, ya. Dan kita akan bikin gambar, ya. Cewek cowok sedang berkomunikasi. Nah, kita bikin dulu di sini, ya. Kita tes bikin di sini, di Cajiviti. Caranya adalah, Buatkan saya dua orang yang sedang podcast. Gambar, ya. Buatkan saya gambar. Oke. Gambar dua orang yang sedang podcast. Wanita dan laki-laki. Di sebuah ruangan. Oke, ya. Di sebuah ruangan Yang Modern Oke, seperti ini contoh. Kita akan bikin gambarnya di Cajiviti. Kita bikin dulu, ya. Dan Cajiviti akan generate gambarnya Sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, di sini kalau kita cocok Nanti kita baru ke step berikutnya. Sekali lagi Nah, teman-teman bisa lihat di sini Sorry, ini kita ubah dulu. Nah, enaknya pakai Cajiviti yang premium Itu teman-teman bisa ubah seenak kalian, ya. Dan di sini teman-teman bisa Rasio 16 berbanding 9 Sorry, oke. 9 Kita klik langsung Maka Cajiviti akan membuatkan Rasio 16 berbanding 9 Nah, di sini sekali lagi Ini pakai Cajiviti yang premium 99.001 tahun Kalian bisa generate gambar Dan lain-lain itu puas banget. Oke Jadi kita misalkan di sini Sudah punya gambarannya, ya. Sekali lagi buat teman-teman Yang minat Cajiviti premium 99.001 tahun Silahkan linknya ada di bawah Nah, di sini Kita klik Buatkan saya prom Buatkan saya prom Untuk generate Gambar di Leonardo.ai Sorry, sorry. Leonardo.ai Leonardo.ai Oke, kita generate Dan Cajiviti akan membuatkan promnya Kenapa saya tidak pakai yang ini? Karena di sini ya Kita tidak terlalu banyak punya referensi ya Kita langsung bawa ke Yang namanya Kita copy ya Leonardo.ai Nah, di sini Untuk Leonardo ini Presetnya Pakai Leonardo Poenix Sorry, kita Repress lagi Ya, oke Nah, di sini teman-teman Pakai yang Leonardo Poenix ya Teman-teman bisa lihat di sini Dan untuk yang lain Dibiarkan saja Ya, teman-teman bisa lihat di sini Di sini 16.9 Kita pakai quality aja 16.9 Ya, pilih yang quality Dan yang lain Biarkan aja Oke, di sini kita Paste Nah, di sini Kita langsung generate aja Ngabisin token 37 Tapi tidak masalah Kalau kalian pakai Leonardo yang premium 99.000 per tahun Teman-teman klik aja link di bawah Itu generate sepuasnya Tidak perlu takut tokennya habis Unlimited Satu tahun Cuman 99.000 Langsung aja mempunyai promo linknya Dari bawah deskripsi video ini Langsung klik generate Nah, di sini Leonardo akan generate gambar yang kita minta Sekali lagi Ini Leonardo premium Jadi, kalian generate sepuasnya Mau berapa kalipun Itu bebas-bebas aja ya Jadi, buat kalian silahkan aja linknya dari bawah Untuk pertelangganan Leonardo premium 99.000 per tahun Oke Nah, di sini kita sambil nunggu generate-nya ya Teman-teman bisa lihat di sini Gambar kita masih di generate Kita lihat dulu untuk Ini ya, apa namanya Script yang sudah dibuatkan ya Atau komunikasi yang sudah dibuatkan oleh chat GVT Nah, di sini teman-teman bisa lihat Karena kita memang menambahkan kualitas Mungkin generate-nya agak lumayan lama Kalau kita misalkan fast aja Ya, dia bisa lebih cepat Coba kita klik yang fast Coba kita generate di sini Kita pakai yang fast Cuman, ya untuk kualitas gambarnya Saya yakin pasti di bawah yang ini Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini Ini untuk yang pakai quality Teman-teman bisa lihat di sini Gambarnya bagus Ya, teman-teman bisa lihat Nah, di sini teman-teman bisa pilih gambar yang kalian suka Oke, kalau misalkan kurang bagus gitu kan Teman-teman tinggal generate lagi aja Karena kalau sudah pakai premium Ya, teman-teman tinggal generate-generate aja Unlimited ya Tanpa takut tokennya habis Oke, nah yang fast Biasanya ada miss di matanya Atau di kakinya Atau di tangannya Itu ya, kalau yang Kalian kalau mengutamakan kecepatan Ya, teman-teman akan banyak di miss di giginya Segala macam Makanya di sini teman-teman Pilih yang quality aja Ya, tapi kalau mau cepat Ya, misalkan kayak ini yang fast ya Kalau hasil gambarnya Kalian cocok tapi kurang bagus Teman-teman bisa pakai fitur yang namanya Di sini upscale image Kemudian pilih yang LC me seperti ini Kemudian klik upscale ya Nggak usah takut token Karena di sini unlimited 99 ribu per tahun Dia akan memperbaiki gambarnya Tapi karena di sini saya udah cocok ya Misalkan kayak saya mau pakai ini nih Dua AI ini Misalkan dua gambar ini Saya mau pakai ini Teman-teman tinggal download aja langsung Ya, download aja langsung seperti ini Oke, seperti itu Atau mungkin langsung aja drag Dan langkah selanjutnya ya Teman-teman tinggal voice over Ya, atau melakukan VO terhadap ini Dua antara host dan juga Pembawa ininya ya Narasumbernya Seperti itu Dan di sini saya akan Membocorkan satu Aplikasi untuk voice over Yang di mana di sini unlimited Nggak seperti 11 lab Tapi kualitasnya sama Jadi buat kalian bisa dipakai di handphone Dan wajib di handphone sih ya Oke, langsung aja Kalau gambarnya udah selesai ya Teman-teman udah cocok Menemukan gambarnya Teman-teman langsung aja Kita masuk ke tahap VO Atau voice over Oke, kita lanjut ke step berikutnya Oke, untuk step yang kedua Kita melakukan voice over Dan di sini kita menggunakan Apps yang ada di handphone Oke, di sini saya akan menjelaskan Satu buah aplikasi Yaitu Clony.ai Nah, kalau yang saya pakai Ini memang versi unlimited Yang premium ya Teman-teman tinggal download aja Langsung di Google Play Store Atau linknya ada di bawah Ini teman-teman Kalau berlangganan Harganya murah banget ya Cuma Rp99.000 Satu tahun Nah, ini kerennya Bisa cloning suara siapapun Mau suaranya Daddy Corbusier Dr. Richard Lee Siapapun bisa di cloning Bahkan suara-suara Yang berasal dari Eleven Labs Yang teman-teman Di mana notabinya Itu mahal banget harganya Teman-teman bisa cloning di sini Saya akan ajarkan pada video kali ini Nah, di sini teman-teman bisa lihat Saya cloning suara saya sendiri ya Coba saya klik ya Di sini teman-teman bisa lihat Oke, di sini teman-teman bisa play ya Oke, coba saya mau play Ini suara saya Tuh, seperti itu Itu suara saya ya Kalau kalian misalkan berlangganan ini ya Linknya ada di bawah 99.000 per tahun Kalian akan menemukan suara saya di sini ya Dan kalian bisa cloning suara baru Kalau misalnya mau pakai suara saya Atau suara siapapun di sini yang ada Dan di sini ada juga suara-suara Voice over professional Yang berbahasa Inggris Apapun bisa semua Teman-teman tinggal klik aja Ya, misalkan suara saya nih Klik aja Teman-teman tinggal Diklik misalkan ini ya Klik edit text Nah, di sini teman-teman bisa edit nih Tuh, bisa semua Bisa langsung tempel Seperti ini Oke, di sini untuk maksimal Sekali generate itu seribu kata Kalau untuk shot kan cuma 200 kata ya Berarti bisa bikin 5 shot Sekali Apa namanya, sekali generate Terus caranya seperti apa bang? Langsung aja Klik create audio yang di bawah ini Ya, seperti itu Nah, setelah create audio Dia akan menunggu ya Menunggu sampai proses selesai Nah, kalau teman-teman misalkan sudah Apa namanya Sudah selesai seperti ini Teman-teman tinggal play Kalau udah cocok Ya, teman-teman tinggal klik Panas ke bawah ini Ya, yang di sebelah kanan Nah, untuk proses generate-nya memang Dia nggak secepat 11 laps Ya, saya tekankan sekali lagi Untuk durasi generate-nya Itu nggak secepat 11 laps Ini cukup lumayan Makan waktu Sekitar 2-3 menitan ya Atau mungkin bisa di bawah ya Tergantung nanti di aplikasinya Karena ini kan aplikasi cloning ya Cloning, di sini teman-teman bisa langsung download ya Teman-teman bisa klik aja di sini Misalkan kalian mau download Teman-teman tinggal klik Dan dia akan otomatis download Ya, download finish Oke, seperti ini Dia akan otomatis kesimpan ke handphone kalian Seperti itu Oke bang, bagaimana caranya bikin cloning-an? Nah, misalkan kalian butuh cloning-an gitu Kan teman-teman tinggal klik tanda plus di sini Plus, misalkan kasih nama di sini Apa namanya? Misalkan Adyana Oke Kita klik agree Klik next Nah, di sini teman-teman bisa klik Indonesia Klik next Di sini Indonesia is beta language Ya, masih percobaan tapi nggak masalah Hasilnya udah keren banget tadi ya Nah, teman-teman di sini bisa record audio with your microphone Bisa langsung cloning suara kalian sendiri Jadi, sekali cloning kalian simpan di sini Kalian bisa bikin voiceover tinggal kopas aja Kemudian di sini upload file from your phone Nah, upload filenya itu selama 30 detik ya Misalkan kayak kalian download suaranya dari core busier Kalian jadikan 30 detik atau 40 detik Ya, 30 detik minimal Di upload Kemudian nanti teman-teman akan punya cloning-an suaranya dari core busier Seperti itu ya Jadi, teman-teman ada pilihan ya di sini Yang rekam langsung suara kalian Atau cloning suara orang lain Yang pilihan nomor 2 Seperti itu Jadi, langsung saja misalkan di sini upload file Nah, teman-teman tinggal upload aja filenya Dan langsung create voice Ya, kalau untuk create voice itu Lumayan memakan waktu ya Sekitar 5-10 menitan Mungkin nggak nyampe ya Untuk create voice baru Kecuali kalau generate yang udah ada Itu akan lebih jauh, lebih gampang Nah, saran saya buat teman-teman silahkan Kalian mau generate pakai suara siapa Terserah atau pakai stock yang sudah ada di sini Teman-teman tinggal buka aja Buka ini Kemudian edit text Di sini tinggal edit aja Ya, tinggal edit aja Tuh Halo, misalkan tuh Misalkan di sini langsung create audio Dan dia akan meng-create audio kalian Seperti itu Oke ya Ketika sudah di-download Kemudian kalian bisa bawa ke CapCut Untuk ke proses editing Jadi, sekali lagi buat teman-teman Ini adalah versi unlimited ya Jadi teman-teman Clony AI ini Teman-teman bisa langsung dapatkan di link ada di bawah 99 ribu per tahun ya Kalian bisa generate sepuasnya Memang sih nggak secepat Apa namanya Eleven Labs Tapi hasilnya Sangat-sangat bagus Dan mendekati Eleven Labs Dan yang paling penting di sini Kalian unlimited Nggak harus beli token lagi Langsung saja terbatas untuk berapa kreator Link ada di bawah Di deskripsi video ini Gaskan Kita masuk ke step berikutnya Hai semua Selamat datang di podcast kita hari ini Topiknya keren banget Kita akan bahas tentang Menjadi afiliator sukses Udah hadir bareng gue Fajar Seorang afiliator sukses Yang udah sering banget Dapet komisi besar Dari bisnis afiliasi Gimana kabarnya Fajar? Oke kita masuk ke step yang ketiga Yaitu kita akan menggerakkan Sebuah gambar Yang kita generate Menjadi sebuah video podcast Oke sebelum lanjut Selamat ya Buat teman-teman Yang kemarin udah monet Yang channelnya Tentang kesehatan Olahraga Musik dan lain-lain Yang sudah menggunakan Jasa dari Bikin Channel.com Bikin Channel.com ini adalah Jasa pembuatan channel Dari 0 sampai monet Jadi emailnya Menggunakan email kalian Dan kalian Bisa request News atau topiknya Jadi bisa request Musik Kesehatan Olahraga Semuanya bisa Dan ini pertama Di Indonesia Kalian bisa temukan Linknya di bawah Di deskripsi video ini Dan scroll aja di websitenya Ke bawah Disini ada yang namanya Paket cepat cuan Nah paket cepat cuan ini Kalian bisa request ya Untuk anak-anak bisa Musik bisa Short bisa Apapun bisa Dan ini cara Untuk tercepat Biar bisa lebih cepat cuan Dari Youtube Jadi kalian disini Hanya terima beres aja Dolarnya udah aktif Dan sudah dimonetkan Oleh bikin channel.com Atau melanjutkan channel Yang udah ada Juga bisa Dan disini Kalian tinggal terima beres aja Dan tinggal lanjut Konten dan cari cuan Langsung aja yang berminat Linknya di bawah Deskripsi video ini Langsung aja di klik Dan cari Paket yang cocok Untuk kalian Ini adalah Jasa monetisasi Pertama di Indonesia Oke setelah melakukan VO atau voice over Kalian Entah menggunakan Eleven Lips Atau aplikasi Yang saya rekomendasikan Nah teman-teman Tinggal Langkah kedua adalah Disini ada Dua jenis ya Podcast yang pasif Yang diem Gambarnya gak dirakin Seperti ini Misalkan contoh ini Nah udah tinggal Nanti dikasih audionya aja Atau yang digerakin Seperti ini Ya teman-teman bisa lihat tuh Oke kalau mau digerakin Seperti ini Teman-teman tinggal Buka aja runway Just for your information Jadi buat teman-teman Yang mau runway Ini versi unlimited Versi premium Teman-teman ini harganya 165 ribu per tahun Teman-teman bisa tinggal Masuk-masukin aja Gambarnya Unlimited generate nya ya Tapi buat teman-teman Ya generate nya gantian Gak masalah sih Gak masalah Karena disini dibatasi Berapa kreator aja Silahkan terbatas ya Link ada di bawah Deskripsi video ini Diklik aja Enaknya itu teman-teman Kalau mungkin Bisa di download dulu ya Atau Kalau kalian pakai Handphone Bisa di download dulu Atau kalau kalian pakai PC Tinggal di drag aja langsung Kemudian dimasukin ke sini Ya ke lembar kerja runway Ya Di sini teman-teman Bisa pilih aja ya Bisa tuliskan disini Secara manual ya Untuk prompt nya Bisa tulis disini Ya secara manual Atau pilih yang slow motion aja Ya langsung apply slow motion Seperti ini Kalau kalian tulis Misalkan kalian mau Diapain di gambar Ya dibuatin video Mungkin berbicara Atau berdiri Segala macam Bekerja Itu teman-teman bisa tuliskan Nanti disini Tapi pakai bahasa Inggris ya Langsung saja Nanti klik generate Seperti itu Nah disini Teman-teman disini Hasilnya Communicate with each other Ya disini komunikasi Ya teman-teman bisa lihat disini Itu saling bicara Tuh ngomong Seperti ini Kalau nanti kita butuh ini Ya teman-teman Nanti tinggal Pakai aja langsung aja Nanti dipasang di cap card Seperti itu Oke Nah disini juga ada Satu jenis lagi Teman-teman bisa lihat Disini saya pilih yang Slow motion aja ya Slow motion Subject in slow motion Hasilnya seperti ini Ya Sama seperti ini Promnya slow motion aja Oke Seperti ini Bicara-bicara Ngobrol-ngobrol Seperti ini Dan disini Pakai yang Communicate Juga sama ya Teman-teman bisa lihat hasilnya Oke buat teman-teman Kalau nanti sudah selesai generate ya Teman-teman tinggal langsung aja Klik download Disini ada download Dia tanpa watermark ya Ini juga download Seperti ini Oke Ini juga download Seperti ini Dan kalian itu bisa Bikin ini tanpa watermark Saran saya Tricknya disini adalah Teman-teman bikin Prom yang slow motion Sebanyak mungkin Ya mungkin Untuk satu podcast Bikin 10 footage Atau mungkin 20 footage Karena disini Untuk runway P165 ribu per tahun ini Itu unlimited generate Ya teman-teman bisa generate Tapi ya teman-teman harus gantian Ya untuk generate-nya Tadi usahakan ya teman-teman Punya banyak footage Untuk diedit di CapCut Nah disini pilihannya Teman-teman bisa pilih Gantt Alfa Turbo Untuk generate-nya bisa lebih cepat Nah kalau disana udah biru Teman-teman tinggal klik aja Generate seperti ini Ya Maka dia akan otomatis ya Generate Gambar kalian Seperti itu Oke nanti hasilnya Dia akan seperti ini Jadi buat teman-teman Silahkan aja Pakai runway Yang berminat 165 ribu per tahun Linknya ada di bawah Deskripsi video ini Langsung aja di klik ya Untuk mendapatkan runway Karena ini powerful banget untuk kalian Gerakin gambar Apalagi gambar podcast seperti ini Itu bagus banget Kalau di Pika bisa Bisa Cuman dia durasinya Cuman 5 detik Kita akan butuh yang lebih panjang Itu 10 detik ya Kalau nanti ada misalkan AI lain yang lebih panjang Saya akan bahas Nanti di video-video berikutnya Seperti itu Oke setelah gambarnya bergerak Dan semuanya sudah kita download Kita langsung saja Masuk ke proses editing Yang dimana ini proses yang paling penting banget Oke kita masuk ke step terakhir Yaitu step keempat Dimana kita akan editing video podcastnya Di aplikasi CapCard Oke kita masuk ke tahap editing Tahap yang keempat Nah seperti yang teman-teman bisa lihat Di awal tadi ya Disini Saya untuk hasilnya itu ya teman-teman Bisa lihat disini Langsung aja ya Banyak orang penasaran Ini sih cara jadi afiliator yang sukses Bisa cerita sedikit perjalanan awal kamu gimana Oke jadi dulu Awalnya gue juga mulai dari 0 Nah yang kedua Saya akan bikin yang pasif Yang diem aja gitu kan Nanti akan ada tambahan ornamennya Nah misalkan kalau yang diem ya Yang diem sebelum kita bikin yang bergerak seperti ini Yang diem aja kita tinggal masukkan aja gambarnya Seperti ini Kemudian disini teman-teman bisa lihat disini Coba kita play Nah kita masukkan yang satu ya Ini ada voice over satu Coba kita play Nah kalau yang diem itu kelemahannya Ya memang dia diem gitu loh Pasif Untuk gambarnya ya Seperti yang teman-teman bisa lihat Nah disini teman-teman bisa coba Coba play ya Nah tinggal teman-teman nambahin aja disini Ini ada namanya icon ya Comment box ya Comment box 3D icon Disini teman-teman tinggal remove aja backgroundnya Kemudian teman-teman klik chroma key Langsung aja klik ijo nya Di bagian ini Kemudian clean up it nya diaktifin Biar gak ada warna green screen ya Kemudian disini teman-teman tinggal taruh disini Oke di atas ini Cari aja di youtube yang namanya comment box 3D Green screen ya Seperti itu Coba kita play Hai semua Selamat datang di podcast kita hari ini Topiknya keren banget Kita akan bahas tentang Menjadi afiliator sukses Tuh seperti itu hasilnya Dan Ini Kalian bisa ulang-ulang aja ya Misalkan kita masuk ke langkah kedua Misalkan Contoh kita Sampai sini Misalkan ya Contoh sorry Gimana kabarnya Per Besar dari bisnis afiliasi Tuh Kalau untuk cowoknya ya Teman-teman lakukan langkah yang sama Kita copy Kita paste Untuk komennya Kemudian kita Masukkan Sorry Gambarnya kita perpanjang Disini Tapi voice-nya kita pakai yang voice cowoknya Seperti itu ya Seperti ini hasilnya Hai Kabar baik Nah ini tinggal kita geser ke sini Oke Segini Tuh Kayak gini ya Hai Kabar baik Senang bisa disini Tuh Seru banget Bisa ngobrol Ya Ini pilihan yang pertama Kalau kalian gak mau ribet kan Gak mau ruwet Teman-teman pakai ini Dan ini bisa dimonet Bisa dimonetisasi Karena satu Dia ada Suaranya Suaranya lengkap dan panjang Dan juga kalau kalian mau Dianimasikan ya Kalau kalian mau misalkan Ini diperbesar Dan seperti ini bergerak Ya bebas-bebas aja Tapi pasif segini Udah pas ya Tinggal kalian kasih subtitle aja disini Di tengah-tengah ya Hai semua Udah keren banget sih dong Topiknya keren banget Kita akan bahas tentang Menjadi afiliator sukses Udah hadir baru gue Pajar Tuh Seperti itu ya Hasilnya Untuk yang pertama Nah kita masuk ke yang kedua Yaitu yang bergerak seperti ini Langsung aja ya Banyak orang penasaran Gimana sih cara jadi Afiliator yang sukses Bisa cerita sedikit Perjalanan awal kamu Gimana Oke Jadi dulu Awalnya Tuh Seperti itu hasilnya Untuk yang kedua Untuk cara kita yang kedua Nah disini Teman-teman tinggal masukkan Kita langsung aja Ke topiknya ya Ini kita masukkan Terang aja langsung Hai Kabar baik Sorry Kita masuk ke Tiga berarti Teman-teman Kalau bikin ini Nomberin aja ya Yang dari chat GVT Teman-teman tinggal Kasih nomernya aja Teman-teman seperti ini Tuh Nanti pada saat Voice overnya Teman-teman tinggal Kasih nomer aja Seperti ini Misalkan yang pertama Satu Kasih ya Pada saat voice over ini Dua Jadi gampang pada saat Proses editing Oke misalkan ini Kita volume nya Kita angkat dulu ya Nah Langsung aja ya Banyak orang penasaran Nah buat kalian yang Audionya ada Renggang-renggang kayak ini Kejauhan Teman-teman tinggal Potong-potong aja Biar gak terlalu jauh Karena kita kan gerakan mulutnya juga Biar Ya seril mungkin lah Biar gak terlalu jauh banget Jomplang ya Seperti ini Oke kita rapetin dulu Dikit-dikit Oke setelah itu Oke seperti itu Dan langkah selanjutnya Teman-teman tinggal pilih aja Footage nya Nah ini pada saat cek ngomong ya Oke kita langsung drag aja Seperti ini Dan kita perbesar aja ya Seperti ini Coba kita play Nah disini masih ada Ada-ada diemnya dia Kita potong aja Nah langsung aja ya Banyak orang penasaran Gimana sih cara jadi Affiliator yang sukses Oke Disini saya akan mainkan zoom nya Seperti apa caranya Langsung aja ya Kita coba kita perbesar dulu Seperti ini Oke coba kita mainkan Nah langsung aja ya Banyak orang Nah disini saya mau mainkan Keyframe scale nya Kemudian disini kita Aktifkan yang position juga Ya Kemudian kita jalankan Seperti ini Kita scale nya kita mainkan Dan kita geser Ke ceweknya aja Fokus ya Karena ceweknya masih Ngomong Masih ngobrol gitu Makanya saya sarankan Kenapa kalian harus Menjendret video sebanyak-banyaknya Supaya kalian ada pilihan Pada saat si cewek ngomong Si cowok ngomong Itu ada pilihan Oke Langsung aja ini dia Nah langsung aja ya Banyak orang penasaran Gimana sih cara jadi Afiliator yang sukses Bisa cerita sedikit Perjalanan awal kamu Gimana Tuh sampai sini Kita buka disini Oke Nah sekarang Kan cowoknya yang ngomong nih Kita coba lihat Tuh ini ada Cowoknya ngomong Tapi kita ambil ini aja langsung Ini kan berdua ngomong Tapi kita cukup ambil ini aja Caranya adalah Kita drag langsung Sorry kita drag aja langsung Seperti ini Kita cari cowoknya Pas langsung ngomong Oke disini Kita potong aja disini Seperti ini Oke Nah Langkahnya adalah Teman-teman tinggal langsung Perbesar aja Karena ini kan ngomong Dua-duanya Jadi kita ambil ini aja Langsung aja perbesar Seperti ini Tuh Seperti ini Ya jadi pada saat VO nya masuk Dia udah ngomong langsung Tuh Kameranya udah bergerak Kita masukkan VO nya Yang keempat Ya Coba kita masukkan Yang keempat Ini keempat Oke Seperti ini Oke Jadi dulu Awalnya gue juga mulai dari 0 Tuh Gue cari info Soal afiliasi Nah Sekali lagi teman-teman Kalau ada jarak seperti ini Teman-teman bisa potong aja ya Di audionya Soalnya kan Ini kita Gambar kita Ngobrol Ngobrol terus ya Gak enak Kalau audionya diem Tapi dia tetap ngoceh Nah Itu agak terlihat nanti Jauh ya Ininya apa namanya Jaraknya seperti itu Kita potong-potongin aja Biar Biar agak rapat aja Ya agak rapat aja Seperti ini Nah disini teman-teman Kalau belum selesai ngobrol Tinggal di copy aja langsung Seperti ini Terus mulai nyoba-nyoba Terus mulai nyoba-nyoba Awalnya sih gak langsung Dapat hasil besar Nah itu ada error ya Nah itu teman-teman Tinggal bisa potong aja Atau sesuaikan aja ya Seperti itu Oke Jadi buat teman-teman Itulah caranya Jadi kuncinya disini adalah Bagaimana kita Mencenderit videonya Sebanyak mungkin Kecuali kalau Pilihan pertama Yang pasif itu Teman-teman cukup Butuh gambar aja Satu Yaudah tinggal Mainkan aja Ya untuk text-textnya Tapi kalau mau bikin Yang bergerak seperti ini Ya teman-teman Tinggal Apa namanya Tinggal bikin Sekreatif mungkin aja Atau mungkin Orangnya bergerak Tapi kameranya diem Itu teman-teman Bisa lakukan di runway Di Pika juga bisa Ya tapi kalau Saya sarankan di runway Karena memang Durasi videonya itu panjang ya Banyak orang penasaran Gimana sih cara Jadi afiliator yang suka Nah selanjutnya Teman-teman tinggal Pilih text disini Kemudian pilih yang Auto caption Kemudian langsung Klik generate Seperti ini Oke Nah disini teman-teman Untuk Auto caption ya Itu pakai bahasa Indonesia ya Jadi seperti ini hasilnya Tuh Teman-teman bisa pergi ke template Kemudian teman-teman Pilih yang ini ya Oke Ya ini selera ya Selera aja Pokoknya saya ganti Pake monstrat Seperti ini Hasilnya seperti ini ya Seperti yang saya tampilkan Di awal tadi Nah langsung aja ya Banyak orang penasaran Gimana sih cara Jadi afiliator yang sukses Tuh Bisa cerita sedikit Perjalanan awal kamu Gimana Oke Jadi dulu Awalnya gue juga mulai Dari nol Gue cari info Nah Kalau nanti misalkan Ada update ya Misalkan kayak Ini orang bisa berbicara Satu-satu Dua kayak gini Nanti di orang Bicara satu-satu gitu kan Sesuai dengan voice-nya Nanti saya akan bikin Part 2-nya ya Supaya lebih Professional lagi Ini kan masih tahap percobaan ya Dalam artian ini AI to AI Podcast itu masih Tahap percobaan Nanti kalau ada editan yang better Atau cara bikin Videonya yang lebih bagus Saya akan share tutorialnya Ke kalian ya Yang lebih bagus Seperti itu Jadi teman-teman tinggal Coba aja silahkan Kalau berminat silahkan Ulik lebih jauh lagi Ya Mungkin sekian aja videonya Kita ketemu lagi Di video menarik berikutnya See you Oke mungkin sekian video saya Mengenai bagaimana Cara membuat podcast AI to AI Buat teman-teman yang pertanyaan Seperti biasa Tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thanks for watching See you Terima kasih telah menonton!